Permainan layangan di wilayah kota Pontianak telah banyak memakan korban dan menimbulkan kerugian. Tidak hanya luka akibat terkena benang gelasan, penggunaan tali kawat bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa karena tersengat aliran listrik. Selain itu, penggunaan tali kawat juga berdampak pada gangguan jaringan PLN yang mengakibatkan padamnya listrik. Permasalahan ini dibahas dalam fokus grup diskusi dengan mengusung tema berantas layangan kawat sebagai biang kerusakan dan ancaman jiwa. Kegiatan digelar komunitas peduli listrik di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak Rabu Pagi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menilai, sanksi ringan yang dijatuhkan pada pelanggar Perda Ketertiban Umum No. 3 Tahun 2004 Pasal 22 tentang larangan bermain layangan di wilayah kota Pontianak tidak memberikan epek jerah. Pasalnya selama ini mereka yang terjaring razia dan diserahkan ke pengadilan hanya dijatuhi sanksi tindak pidana ringan dengan denda yang masih terbilang rendah yakni kisaran 100 ribu rupiah. Yang bahaya adalah benangnya, gelasannya, dan ada yang pakai kawat. Nah, pemerintah Kota Pontianak sudah ada Perda, nombor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum Pasal 22 menyebutkan dilarang bermain layangan di wilayah kota Pontianak kecuali ada hijin. Jadi pemerintah itu pun hijin berkaitan dengan layangan hias dan dilarang menggunakan benang yang mengandung metal dan gelasan itu tajam. Nah, sanksinya adalah bidana 53 bulan atau denda setinggi-tingginya 50 juta. Selain penerapan Perda maupun sanksi, kesadaran akan bahaya permainan layangan tidak terlepas dari pengawasan dan peran masyarakat itu sendiri. Serta inovasi bersama-sama PLN diantaranya dengan mencanangkan kampung bebas layangan. Akibat gangguan layang-layang, apalagi di transmisi yang seperti saya sampaikan tadi, terutama kita tidak bisa mengalirkan energi listrik ke masyarakat. Sebetulnya yang sangat berdampak hampir semuanya. Pelanggan juga berdampak. Tidak hanya terus melakukan razia terhadap permainan layangan, ke depan Pemkot Pontianak juga mewacanakan akan memberikan reward bagi mereka yang melaporkan adanya permainan layangan di wilayah kota Pontianak. Dan dari segi regulasi Pemkot bersama legislatif dalam hal ini, DPR kota Pontianak akan membahas untuk merevisi perda yang ada supaya lebih luas dan tajam. Endra Pond TV memberi tekan.